Intro Siapakah yang mendohirkan Imam Al-Mahdi? Ini termaktub di dalam kitab Al-Burhan Di Alamatil Mahdi Akhiri Jaman Halaman 20 Nah, sebelum saya membahasnya Disini saya coba sedikit untuk saling mengingatkan Yang pertama, kepada siapapun Orang yang masih ragu dengan mimpi Syed Muhammad Qasim Saran saya sebaiknya, cobalah Untuk bertabayun, mengkaji semua mimpi-mimpinya Mengkaji hadis-hadis Rasul tentang Al-Mahdi Juga mengkaji kitab-kitab karangan ulama-ulama soleh tentang Al-Mahdi Nah, yang kedua, kepada siapapun Orang yang tidak percaya dengan mimpi-mimpi Syed Muhammad Qasim Saran saya sebaiknya, cobalah Anda untuk berhusnudun ya Jangan sampai ketidakpercayaan itu menimbulkan rasa benci Sehingga akan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak ya Kata-kata yang tidak baik seperti menghinanya, mencelaknya, mencacinya Nah, itu kan tidak baik Sesama muslim kan dilarang ya Nah, begitu teman-teman ya Saya sendiri adalah salah satu orang yang mempercayai mimpi-mimpi Syed Muhammad Qasim Kenapa? Karena saya percaya dengan mimpi Syed Muhammad Qasim Karena saya meyakini hadis-hadis Sohay Rasul Tentang mimpi-mimpi yang termaktub di dalam banyak kitab ya Di situ kan diterangkan Siapa yang bertemu Nabi di dalam tidurnya Itu benar adanya gitu Jadi kan tidak ada alasan untuk saya untuk tidak percaya gitu Hadis pertama Dari Abu Hurairah, ia berkata Saya mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Barang siapa yang melihatku saat mimpi Maka ia akan melihatku dalam keadaan sadar Atau benar-benar seakan-akan melihatku dalam keadaan sadar Dan setan tidak dapat menyerupai diriku Hadis Riwayat Abu Daud Hadis kedua Dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah berkata Saya mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Barang siapa yang melihatku saat mimpi Maka ia akan melihatku dalam keadaan sadar dan setan tidak dapat menyerupai diriku Hadis Riwayat Al-Buhari Hadis ketiga Dari Abu Salamah bahwa Abu Katadah berkata Rasulullah S.A.W. bersabda Barang siapa yang melihatku saat mimpi Maka ia benar-benar melihat kebenaran Hadis Riwayat Al-Buhari Hadis keempat Dari Anas menyampaikan Rasulullah S.A.W. bersabda Barang siapa yang melihatku saat mimpi Maka ia akan melihatku dalam keadaan sadar dan setan tidak dapat menyerupai diriku Mimpi seorang mukmin bagian dari 46 Kenabian Hadis Riwayat Al-Buhari Nah Saya percaya beliau adalah Al-Mahdi Karena di dalam mimpinya Allah dan Rasulnya itu menggambarkan beliau itu adalah sosok Al-Mahdi gitu Jadi tidak ada alasan untuk saya tidak percaya gitu ya Di tahun 2014 Ketika Allah S.W.T. menyuruh Syed Muhammad Qasim untuk menyebarkan mimpinya Allah S.W.T. berfirman Qasim sebarkanlah mimpi-mimpimu Agar semua orang tahu siapa dirimu Nah Yang kedua Di dalam mimpi itu kan Kang Jawa Rasul selalu berkata ya Qasim anakku Qasim anakku Nah Ini artinya ini ada dua hikmah ya Yang pertama Ketika Allah menyuruh untuk menyebarkan mimpinya Itu itu supaya Menyuruh kita untuk mengetahui Siapa sebenarnya Syed Muhammad Qasim gitu Yang kedua Ketika Kang Jawa Rasul berkata Qasim anakku Qasim anakku Itu kan Menyuruh kita Untuk mengetahui bahwasannya Syed Muhammad Qasim itu adalah Duryah Nabi gitu Nah Ketika mimpinya menyebar Keseluruh dunia ya Disitulah mulai dohir Al-Mahdi ya Mulai dohir Al-Mahdi Oh Dia itu Al-Mahdi Dia itu Al-Mahdi Nah yang mendohirkan itu adalah Orang-orang yang percaya terhadap mimpinya Kenapa? Karena Syed Muhammad Qasim sendiri sebenarnya Tidak pernah mengklaim Tidak pernah mengaku dirinya sebagai Al-Mahdi gitu Tapi orang-orang lah yang percaya dengan mimpi-mimpinya Yang Apa namanya Mendohirkan Dirinya itu sebagai Al-Mahdi gitu Nah begitu teman-teman ya Dan sebenarnya Ini itu sesuai Dengan keterangan yang termaktub Di dalam kitab Al-Burhan Al-Mahdi Akhir zaman ya Ini saya baca ya Keterangannya ya Ini halaman 20 Bismillahirrahmanirrahim Wa akhrojanu aim an'ali kol Iza nada munadin minas samai Innal haqqo fi ali muhammadin ba'indadalika yadaharul mahdiu ala afwahinnas Wa yashrobu na hubbahu Wa layakunulahum dikurubwairi Artinya Iza nada ketika menyeru siapa munadin yang menyeru minas samai dari langit Nah Ini kan berita langit ya Innal haqqo sesungguhnya kebenaran fi ali muhammadin Itu ada di keluarga nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam Nah yang dimaksud keluarga disini adalah duriah nabi ya Karena kan yang dibahas adalah Al-Mahdi gitu Karena kalau kita merujuk kepada karangan-karangan ulama alu muhammad itu Keluarga nabi muhammad itu kan Ada yang merujuk kepada Bani Asim, Bani Mutolib gitu ya Ada juga Kulu Taqiyin gitu ya Semua orang yang takwa itu kan keluarga nabi gitu Menurut keterangan kan Al-Mahdi min waladi Fatimah gitu ya Al-Mahdi itu kan keturunan Siti Fatimah Jadi artinya kan duriah nabi gitu Nah Innal haqqo fi ali muhammadin Sesungguhnya kebenaran itu ada di duriah nabi Nah Kalau kita kaitkan dengan mimpi Syed Muhammad Qasim Ketika Allah berfirman kepada Syed Muhammad Qasim Qasim Sebarkanlah mimpi-mimpimu agar semua orang tahu siapa dirimu Dan kangjung Rasul pun Qasim anakku Nah ini kan menandakan Syed Qasim itu kan duriah nabi ya Nah ketika menyebar atas perintah Allah dan Rasulnya Pak Indah Dalik Maka pada waktu menyebar itulah Yadaharu akan dohir siapa Al-Mahdi Imam Al-Mahdi Al-Abbwahinas dari bibir-bibir manusia gitu Jadi sebenarnya yang mendohirkan Al-Mahdi itu Orang yang mempercayai membahasiruatnya gitu Jadi Ketika menyebar mimpinya Disitulah mulai dohir Orang-orang itu menyebutnya Al-Mahdi 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 kan gitu kan ya Nah kemudian Waya serobu nahubbahu Lalu akan orang-orang yang percaya mimpi Syed Muhammad Qasim itu Akan menunggu rasa kecintaan kepadanya gitu ya Tapi orang yang percaya nih Seperti halnya saya lah Saya kan orang yang salah satu percaya Terhadap mimpi Syed Muhammad Qasim Dan saya pun tidak tahu kenapa Setiap hari itu bertambah gitu rasa cinta Nah ini luar biasa ya Allah Alam ya Nah Walayakunullahum dikurguiri Dan tidak ada bagi mereka Dikurguiri perbincangan selainnya Jadi yang dibahas itu adalah Al-Mahdi gitu Tidak ada bahasan lain gitu Al-Mahdi, Al-Mahdi gitu Jangankan yang percaya terhadap mimpinya Yang tidak percaya pun ya membahasnya gitu Nah ini kan sesuai dengan kejadian sekarang ya Di mana-mana kan dibahas Orang yang percaya membahasnya Dan yang tidak percaya pun membahasnya gitu Jadi kan sesuai ya dengan kejadian sekarang ini ya Intinya yang mendohirkan Al-Mahdi itu Kalau dikaitkan dengan ini kitab Ya memang manusia-manusia itu kan yang mempercayai Mubah sirot-mubah sirotnya gitu Nah segitu ya Wallahualambi soal Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya